Para pejuang coding sekalian, kita kali ini akan membahas tentang konsep MVC atau MVC, yaitu singkatan dari model view dan control. Di mana konsep MVC ini diterapkan dalam semua aplikasi modern yang ada GUI-nya, yang ada user interface-nya. Karena view di sini mewakili dari user interface, dari GUI, dari grafik user interface. Baik, kita diskusikan ya. So, jadi MVC adalah singkatan dari model view dan control. Ini suatu bisa dibilang arsitektur aplikasi, di mana suatu aplikasi dibangun mengikuti konsep ini. Jadi, kalian harus paham hal ini di dalam ketika memprogram grafik interface dengan Java atau bahkan juga dengan aplikasi lainnya. Nah, kita dari view dulu deh ya. Nah, view ini adalah mewakili GUI, ya, grafik user interface. Jadi, view itu adalah apa yang bisa dilihat di aplikasi, ya, oleh pengguna, ya. Apa yang bisa dilihat oleh pengguna dari suatu aplikasi, ya, tampilan-tampilan. Ini adalah bagian view, ya, konsepnya. Nah, tentunya kita memakai suatu aplikasi, pasti ada data yang terlibat, ya, ada data yang terlibat. Nah, data yang terlibat ini, ya, harus tentunya memiliki struktur tertentu. Nah, struktur dari data, lalu juga apa tipe datanya, ya, ini biasa disebut data model. Ya, jadi, tipe datanya apa, strukturnya apa, ya, nanti disajikan, ya, data ini tentunya disajikan lewat view, ya, lewat graphic user interface, ya, yang kita buat. Nah, tetapi tentunya antara data model ini, ya, jadi model ini mewakili data model, ya, jadi, tipe dan struktur data. Nah, data model ini tentunya harus cocok dengan view, ya, misalnya view-nya itu kan bisa disajikan dalam berbagai macam sajian, ya. Misalnya dalam bentuk form, ya, dalam bentuk list kita sudah bikin, ya, atau dalam bentuk combo box, misalnya, ya. Nah, tentunya dalam bentuk text field atau text area, misalnya, ya. Nah, tentunya data-data yang akan kita tampilkan, misalnya dalam bentuk text field, itu tentunya model data di belakangnya, strukturnya, ya, strukturnya bagaimana data itu dibungkus dalam objek dan lain-lain, ya. Nah, ini model, artinya, ya, jadi model itu bagaimana data itu distrukturkan dalam bentuk objek, dalam bentuk objeknya itu nanti membentuk list, misalnya, ya, list dari model dalam bentuk vektor dan lain-lain, ya, nanti ditampilkan di dalam bentuk view, ya. Nah, tentunya sekali lagi ini harus cocok bagaimana sajian yang akan ditampilkan, data sajiannya, ya, dalam bentuk tampilan, dengan data di belakang sajian ini, ya, bentuk model datanya, strukturnya seperti apa. Nah, nanti, ya, kan ada interaksi, ya, ada interaksi antara pengguna dengan tampilan, misalnya di klik, ya, pakai button, misalnya, ya, kita ingin menghapus, mengedit data, ya, insert, dan lain-lain. Nah, interaksi antara user interface, ya, dengan pengguna, ini disebut kontrol, ya. Jadi, bagaimana aksi terjadi terhadap tampilan, ya, dan reaksi apa di situ yang harus diberikan oleh suatu aplikasi, ya, tentunya lewat coding, ya. Nah, lalu aksi yang terjadi, ya, menghasilkan reaksi tentunya melibatkan data, ya, apakah misalnya datanya berubah, ya, atau datanya bertambah, atau datanya berkurang, dan lain-lain, ya, seperti itu. Nah, jadi, ketika kalian meng-coding, mem-program, ingat konsep ini, ya, kalian bikin suatu tampilan, ingin seperti apa data disajikan, ya, dalam tampilan ini. Nah, lalu data yang akan disajikan, ini harus sesuai strukturnya dan tipe datanya seperti apa. Ini data model. Nanti terjadi interaksi, ya, antara pengguna dengan tampilan ini, ya, lalu tentunya aplikasi ada reaksinya, dan ini melibatkan perubahan data, ya, manipulasi data, dan nanti disajikan kembali, ya, lewat view ini. Ya, setelah bereaksi, tentunya hasil reaksinya disajikan kembali lewat sajian view. Pengguna hanya selalu melihat si view ini, ya, dan pengguna berinteraksi lewat suatu, apa, komponen-komponen GUI tertentu, ya, seperti button, dan lain-lain, ya, dan disini melibatkan suatu aksi reaksi, ya, ini disebut kontrol, dan model data ini lewat aksi reaksi ini bisa dirubah, bisa berkurang, bisa bertambah, ya, dan kehasilnya kembali disajikan dalam bentuk view sajian seperti itu. Oke, sebetulnya konsep ini sudah diterapkan dalam coding-coding kita sebelumnya, ya, contohnya adalah saat kita ingat, ya, belum lama ini membuat suatu aplikasi sederhana untuk eksempel, ya, contoh, yaitu spinners dan sliders. Nah, ini kita perlihatkan disini contoh spinners, ya, ini spinners, ya, kalian lihat kembali jika belum dilihat di video seri 3.13, ya, judulnya spinners dan sliders. Nah, ini spinners, ya, disini ada tiga komponen, ya, untuk menampilkan tahun, menampilkan bulan, dan menampilkan tanggal. Tahun tentunya ini angka, ya, 2022 ini angka, ya. Tipe datanya integer, ya. Nah, ini bulan adalah tipe datanya teks, ya, Januari. Nah, ini tipe data, ya. Nah, ini tanggal, tipe datanya memang date, ya, tanggal. Nah, ini perhatikan, ya, bentuk view-nya, ini bentuk view semuanya ini, ya. Lalu kita ke scoop yang spinners-nya ini. Si spinners-nya sebetulnya sama bentuknya, ya, tiga-tiganya sama bentuknya, ya. Ini view, view-nya sama, ya. Tetapi jenis data yang disajikan ini berbeda. Artinya di belakangnya data modelnya ini berbeda. Satu data model integer, satu data modelnya ini string, ya. Satu data modelnya ini tanggal. Walaupun komponennya sama, spinner, ya. Nah, ini kalau diklik ke atas, ya, ini control, ya. Nah, ini control ke atas, diklik, ya. Nanti bertambah, misalnya, 2023. Kalau ke bawah, 2021. Ini sama, ya, kalau ke atas dari Februari, misalnya. Nah, kalau yang tanggal ini harus diklik dulu, ya. Bagian tanggal, bulan, atau tahun yang ingin dirubah, ya. Misalnya bulan, klik di bagian bulan, lalu klik control ini, ya, tanda panah ke atas. Jadi, nantinya, misalnya, bulan 2. Nah, ini antara klik ini, ya. Control akan diklik, akan menyebabkan perubahan dari model data, ya. Isi dari model data, ya. Model datanya tetap, tapi isinya, ya. Si 01 jadi 02, misalnya. Seperti itu. Nah, ini kan kodenya seperti ini, ya. Dibikin, misalnya, untuk yang tahun, nih. Ada spinner model, ya. Year model, variabelnya diinstansiasikan. Spinner number model. Ini dari javanya sudah disiapkan, ya, untuk spinner. Untuk kalau number, seperti tahun, ini. Spinner number model, ya. Ini harus dimasukin current year, misalnya 2022, ya. Nanti, kalau dikurangi, bisa sampai 100 tahun dikurangi. Kalau ditambah, naik, bisa sampai plus 100. Ini kalian bisa 100, bisa 1000, terserah, ya. Seuai kebutuhan. Lalu, naiknya tiap kali control dilakukan, klik 1 kali. Ini kalian 1 tahun. Bisa juga 2 tahun, 2 tahun, ya. Tapi tentunya jadi aneh, ya. Tapi bisa, ya. Bisa atau 5 tahun. Tapi ini kita step-nya 1 tahun, 1 tahun. Nah, ini artinya jika terjadi klik, ya. Aksi reaksinya adalah berubah 1 tahun. Nah, ini aksi reaksi, ya. Reaksinya berubah 1 tahun ke atas atau ke bawah, ya. Artinya bertambah atau berkurang. Nah, ini spinner number model, ya. Nah, lalu untuk bulan, nah, ini ada spinner list model kita gunakan, ya. Karena ini bentuknya list dari nama-nama bulan, ya. Tipe datanya string, ya. Di sini pakai array, ya. Seperti ini, Januari sampai Desember, ya. Lalu dimasukin ke spinner list model ketika diintansiasikan. Nah, ini data modelnya tentunya berbeda, ya. Ini tentunya tidak harus dikasih tahu berubahnya 1 bulan, 1 bulan, ya. Ini sudah pasti per bulan berubahnya, ya. Dan hanya meliputi bulan Januari sampai Desember, nggak bisa, nggak. Ya. Beda dengan number model, ini kita tentukan bisa 100 tahun ke bawah, 100 tahun ke atas, atau lebih, ya. Tergantung kalian settingnya. Nah, ini jadi data model di balik GUI ini berbeda, ya. Antara tahun dengan bulan, ya. Walaupun si tampilan komponennya sama, ya. Nah, lalu yang ketiga adalah untuk tanggal. Seperti ini, kan, ya. Kita pakai spinner date model. Data model di belakang yang akan ditampilkan. Tanggal ini berbeda seperti ini, ya. Jadi, ada tanggal inisiasi dulu, tanggal awal, ya. Itu, di contoh ini tanggal 28 Januari 2022, ya. Lalu, sampai kapan kalau diturunkan tanggalnya? Ya, ini 100 tahun di sini, ya. Kalian bisa tentukan dengan kelas kalender, ya. Bisa di sininya tahun, ya. Sampai 100, ya. Lalu juga, kalau naik, ya. Juga 100, ya. Seperti ini. Ini angka 2 karena dari minus 100, ya. Ke 100 itu kan 200 jaraknya, ya. Oke. Ini jadi berubahnya per tahun, nih, ya. Nah, jadi ini... Di sini saya ingin memperlihatkan contoh yang sudah pernah kita buat. Bahwa si view-nya, si komponennya sama, ya. Yaitu spinner. Tapi, tipe data maupun struktur yang ditampilkan beda. Ya, seperti tipe datanya tanggal, strukturnya. Ada tanggal hari, ada tanggal bulan, ada bagian tahunnya. Itu strukturnya, ya. Tipe datanya date. Untuk bulan, ini tipe datanya string. Untuk tahun, ya, tipe datanya integer. Ya, jadi seperti itu. Kalau ini diklik, ya, akan melakukan perubahan pada data yang ditampilkan. Seperti ini. Ini yang disebut kontrol. Nah, prinsip ini harus kalian pahami dalam mengkoding, ya. Konsepnya seperti itu. Ya, itulah yang dimaksud dengan MVC. Model view control. Oke, tapi sambil latihan lebih lanjut, ya. Kita buat contoh baru, lah, ya. Sambil latihan menambah pengalaman, ya. Kita kembali mengkaji tentang list. Ya, ini kita pernah di, kalian lihat kembali di seri 3.10, ya. Judulnya Mendaftar Data Dengan List dan Combo Box. Kita fokus ke list-nya aja, ya. Combo box-nya kita tidak bahas. Seperti ini, ini ada list sederhana, ya. Di kanan ini ada sayur kangkung, ya. Nah, ini pakai di list ini default list model, ya. Untuk membentuk list, ya. Ini pakai default list model. Ya, default list model. Ini perhatikan untuk menambahkan, apa? Untuk menambahkan datanya, ya. Untuk mendapatkan, apa, menambahkan data dari si list ini, diambil dulu modelnya dengan cara get model seperti ini, ya. Lalu hapus dulu isi data di dalam model data ini. Lalu masukkan elemen-elemen baru, ya, objek. Dalam bentuk objek, ya, ini sebetulnya, ya. Bukan hanya string, tapi objek. Nanti di objeknya ada two string-nya. Ini sudah pernah kita buat. Silahkan dilihat kembali untuk mengingatkan di seri 3.10, ya. Nah, ini dalam membuat list juga, ya, kita pakai default list model. Nah, para pejongkoning sekalian, sekarang kita coba, ya, ini kan hanya text list-nya. Bagaimana kalau list-nya ingin menampilkan image, ya. Image semacam icon di sini, ya. Ada gambar-gambarnya. Bisakah seperti itu di Java? Bisa, ya. Tidak sekedar text seperti ini, ya. Tapi ada, apa, ada image-nya. Nah, seperti ini. Ya, jadi yang ditampilkan bukan text, tapi image. Ya, ini image, apa, nih, gambar server, ya. Ini database, ya, ini folder, ya. Nah, ini model datanya ini diisi dengan tentunya tipe datanya image icon, ya. Kalian sudah biasa, ya, sudah pernah pakai image icon. Nah, kodingannya seperti apa? Ya, jadi ini untuk memperlihatkan bahwa si view-nya itu sih sama, ya. View-nya sama, kan, list, ya. Tapi si data model di belakangnya bisa text, bisa objek. Ya, objek bisa tipe data di dalamnya, bisa lain-lain. Ini tipe datanya adalah image icon objeknya. Ya, seperti itu. Nah, ini contohnya kita buat suatu kelas namanya MVC, ya. Nah, turunan dari JFrame seperti biasa, ya. Kita buat konstruktornya juga seperti biasa dan set detail, ya. Lalu seperti biasa, panggil construct GUI, ya. Nah, dilihat di atas ini sudah ada default list model yang akan kita pakai, ya. Nah, kita loading, ya, image icon. Image icon, server image. Nah, ini cara loadingnya agak lain, nih, ya. Nanti saya terangkan, ya. Di contoh-contoh yang sebelumnya, kan, kalau loading ngambil icon kita langsung dari hard disk, ya. Dari folder, lah, gitu, ya. Dari folder, ya. Misalnya C.2, ya, apa, gitu, foldernya. Nah, ini kok kayak begini, ya. Ini dari resource, ya. Perhatikan, di sini kita, kelas yang kita bikin, dot class, ya. Bisa dot class, bisa get class di sini, ya. Get resource. Nah, artinya, kalau get resource begini, si image ini, misalnya kan server.jpg, ini ada di dalam project kita. Ini kan kita pakai netbin, ya. Ini ada, sudah masuk di dalam project. Kalau yang selama ini kita buat, kan, dari directory C, misalnya, ya. Berarti si image-nya itu terpisah, ya. Si image-nya terpisah dari si project-nya. Ya, nah. Kalau terpisah, kan, nanti kalau misalnya si aplikasinya itu kan dipindah-pindah, ya, di komputer satu ke komputer lain, tentunya harus disesuaikan, ya, tempat si image-nya berada. Nah, kalau seperti ini, nggak perlu, ya. Tinggal dibundalnya saja, ya. Nanti dibundal project-nya dijalankan, seperti itu, ya. Nah, ini di loading-nya ada tiga, ya. Di instansiasi, server.img, database.img, dan folder.img. Nah, lalu kita siapkan default list model. Ya, default list model, new default list model. Secara gampangnya kita masukin aja, ya, si tiap image ini ke list model ini, dengan add element, ya, tiga-tiganya. Lalu kita intansiasikan si object list-nya seperti ini, dengan parameternya, argumennya adalah si data model-nya, ya, si list model ini. Lalu kita masukkan ke dalam scroll, ya, scroll pane, biar bisa di-scroll si list-nya, ya. Seperti ini. Lalu masukkan ke frame. Tinggal add, ya. Add ini metode dari si frame, ya. Lalu tentakan besarnya frame, ya. Set preference size, 350 x 300 pixel. Seperti biasa, pack, ya, untuk layout. Dia ngatur sendiri, ya. Set visible, true. Set location, biar di tengah, null, ya. Ini set default close operation, biasa untuk nutup si frame-nya. Lalu ada main metode mengintansiasi si object MVC. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini di-compile, silahkan, ya. Lalu dijalankan, ya. Nanti akan muncul seperti ini. Ya. Nah, para penjongkutin kalian lanjut, ya, sedikit, ya, agar lebih advance lagi. Nah, bagaimana kalau tidak image saja, tapi campur, ya. Kita ingin bikin, misalnya, image dengan text seperti ini. Ada image-nya. Lalu ada text-nya di sampingnya. Nah, jadi tulisan server ini bukan bukan image juga, ya. Jadi bukan image panjang ke sini, ada tulisan server-nya, misalnya di Photoshop. Bukan. Tetap image-nya yang kotak ini, ini adalah text, ya. Server, database, dan folder ini text. Jadi ini, si list-nya ini campuran antara image dengan text, ya. Kita kasih nama, ya. Nah, bagaimana bikin seperti ini, ya. Tapi sebelumnya, ya, saya akan kembali tadi membahas yang bagaimana cara intansiasi atau loading image, ya, di dalam proyek aplikasi, ya, yang menggunakan NetBeans, ya. IDE-nya NetBeans. Nah, saya ingatkan kembali, sebelumnya, di contoh-contoh sebelumnya, kita kan pakai seperti ini, ya. Misalnya ada image icon, variablenya icon alien, ya. Masih ingat, ya. Di awal-awal, silahkan dilihat, lah. Nah, ini pakai new image icon. Kita langsung ke direktori E di sini, ya. Ngambil direktori E, folder jago coding, alien.png. Nah, artinya, ya, kalau kalian ini dijalankan, misalnya pindahkan laptopnya, kalian harus pastikan ada direktori E di sana, ya. Lalu ada, apa, ada folder jago coding, lalu dikopikan ke sini, ya. Kalau enggak, nanti ini nggak bisa ditemukan, ya. Jadi ini static, ya. Static. Nah, kalau ini, kalau ingin agak dinamis, ya, proyeknya bisa dibawa-bawa, ya, seperti ini aja, ya. Jadi, pakai get resource, ya. Image icon, database.ymg, contoh yang kita pakai saat ini, ya. New image icon, tinggal mvc.class, get resource, ya, .get resource. Nah, seperti ini ada image, database.jpg. Atau si class ini, ya, bisa diganti dengan get class, seperti ini, ya. Class ini adalah class-nya sendiri, ya, static variable, ya. Bisa juga pakai metode seperti ini, mvc.get class, ya, kurung buka-kurung tutup, titik get resource, image database.jpg. Nah, ini mungkin kalian bertanya-tanya, di mana sih image.jpg ini disimpannya, ya, image database.jpg, image, ya, garis miring database.jpg. Ini disimpannya di mana? Nah, ini di dalam proyek. Ini ada proyek kita di NetBean, ya, mvc, ya. Nah, nantinya ini ada kayak folder, ya, ini package image. Lalu ada, apa, file-file jpg-nya seperti ini, database.jpg, folder.jpg, server.jpg. Nah, bagaimana membuat seperti ini, ya, akan dipilihatkan di video berikut, ya. Hai, para pejuang coding sekalian. Saya akan memperlihatkan kepada kalian bagaimana cara menyertakan image, ya, image ke dalam suatu proyek java di dalam IDE NetBeans, ya. Sehingga nantinya image ini bisa di-loading, ya, bisa di-intansiasi ke dalam coding kalian, ya. Nah, kita saat ini menggunakan proyek mvc, ya, yang sedang kita buat ini, ya. Model view control. Ini sebagai contohnya, ya. Di sini sudah ada package mvc juga, ya. Di sini ada tertulis source package, nih. Ya, source package. Lalu ada package mvc, baru ada kelas javanya. Kita di sini punya dua kelas sebagai contoh, ya. mvc titik java dan mvc garis bawah extended java. Nah, ketika kita ingin memasukkan image ke dalam proyek ini, ya, kalian bikin aja suatu package baru, ya. Jadi, klik di source package ini, lalu klik kanan, akan muncul menu seperti ini. Lalu, new, ya. Bikin aja java package, ya. misalnya namanya image, ya. Di sana namanya bisa apa saja nanti disesuaikan di codingnya, di loading, ya. Kalau misalnya ada yang menggunakan di sini resource, ya, namanya image atau yang lainnya, atau gambar, misalnya, ya. Sekarang saya pakai package-nya namanya image. Tinggal finish. Maka muncul di sini package baru namanya image. nah, untuk memasukkan image ke sini, ya, kan, kalau di klik new di sini ternyata nggak ada image, ya. Kita cari, ya. Klik others juga di sini muncul seperti ini, ya. Kita cari-cari kan nggak ada nih image, ya, yang mau di loading cara masukinnya seperti apa. Jadi, ternyata caranya mudah sekali, ya. kalian buka saja di file folder image yang mau dimasukkan. Ini contohnya saya sudah siapkan tiga image ini, ya. Database.jpg folder.jpg dan server.jpg, ya. Jadi, ini tinggal klik klik kanan muncul menu tinggal copy, ya. Klik copy seperti copy file biasa, ya. Klik copy. Nah, kembali ke netbin nanti paste aja di sini. Diklik image klik paste, ya. Nah, muncul seperti ini database.jpg Jadi, semudah itu, ya. Para pejuang coding sekalian ayo kita masukkan sekarang ketiga-tiganya, ya. Ini yang folder copy, ya. Image klik lalu paste masuk, ya. lalu satu lagi yang server.jpg, ya. Copy kembali ke netbin klik package image klik kanan lalu paste udah selesai seperti itu, ya. Nah, nanti ini di instantiasnya atau di loading seperti di kode yang ini, ya. Yang sebelah kanan, nih. Jadi, di sini ada image icon, misalnya variablenya server.img, ya. New image icon mvc class getresource Nah, ini package-nya image. Nah, perhatikan ini harus pakai garis miring di paling depan, ya. Biasanya saya sudah coba kalau garis miringnya dihilangkan ini juga nggak ketemu ternyata, ya. Dianggap tidak ada. Jadi, harus ada garis miring di sini lalu package-nya lalu nama file-nya, ya. Maka kalian bisa loading seperti itu. Oke. Kita lihat, ya. Apakah berhasil, ya. Kita compile dulu clean and build. Oke. Nah, sudah, ya. Build success. Ini, yang ini kita lihat, ya. Sambil contoh seperti apa. Nah, ini, ya. Sudah berhasil, ya. Ini bisa di-click, ya. Nah, ini background-nya, ini warna orange, ya. ditentukan oleh kalian sendiri di-coding-annya sudah di-bahas sebelumnya. Oke. Jadi, seperti itu, ya. Para pejuang coding sekalian mudah sekali, ya. Oke. Oke. Tadi videonya sudah dilihat, ya. lalu bagaimana cara coding-nya, ya. Ini ada sedikit perbedaan, ya. Pertama-tama kita bikin kelas baru, ya. Taruhlah nama kelasnya, ini, disini MVC, garis bawah extended, ya. Turunan dari J-frame. Seperti biasa, ya. Ini ada constructor MVC, garis bawah extended, set detail, dan manggil construct. GUI. Disini hanya ada yang agak baru, ya, yaitu list cell render. Nah, ini harus diimplementasikan, ya. Atau harus dibuat kelasnya, ya. Nanti akan saya perlihatkan cara bikinnya seperti apa, ya. Oke. Nah, ini construct GUI-nya agak lumayan panjang sedikit. Sama pertama-tama di-loading dulu, ya. Server image, database image, folder image, sama persis seperti sebelumnya pakai get resource, ya. Tadi sudah dilihat di video, ya. Di mana letaknya ini server jpg, database jvg, dan folder jpg. Nah, lalu untuk menggambarkan image yang ada text-nya, kita pakai jlabel, ya. Kita definisikan tiga objek jlabel, ya. Ini ada server label, database label, dan folder label. Server label, ini diintansiasikan, ini kita kasih text server. Nah, ini silahkan text-nya kalian rubah sesuai keinginan kalian, ya. Ini contoh aja server. Lalu, masukkan si image-nya, ya. Si image yang sudah diintansiasi di atas, server img. Lalu, ini pengaturannya, ya, di sebelah kiri, ya. Ininya apa? Alignment-nya, ya. Pengaturan alignment-nya, ini, semuanya di kiri, ya. Bisa juga kalian coba jadi right di kanan, ya. Kiri atau kanan. Ini kita kiri, ya. Kalian boleh coba kanan. Nah, lalu, kita masukkan juga j label, satu lagi, ya. Database, masukkan image-nya, dan alignment-nya kiri. Demikian juga dengan yang folder, ya. Nah, tetapi, untuk memasukkan ke dalam list, ya, kita perlu objek j panel. Ini penting, ya. j panel. Jadi, dibungkus lagi si label ini, objeknya dalam j panel, ya. bikin server panel, ya. Instansiasikan. Nah, ini pakai, apa, dimasukkan ininya, layout-nya. Kita pakai flow layout, ya. Flow layout, dan alignment-nya kiri, semua. Ya, tiga-tiganya. Lalu, tinggal add aja, ya. Masukkan ke server panel, add server label, ya. Database panel, add database label, folder panel, add folder label. Nah, barulah kita instansiasikan default list model-nya, ya, si data model-nya, ya, list model, new default list model, tinggal add-add aja semua yang panel, ya. Add element, server panel, add element, database panel, dan add element, folder panel. Nah, ada tambahan, ya. Ini kita ulang lagi, ya. Potongan yang, kode yang tadi, yang add element, add element, ya. Si server, database, dan folder panel. Nah, lalu kita intensiasikan si jlist-nya, ya. Jlist, ya. Masukkan list model-nya, ya. Nah, ini ada tambahan. Si list-nya ada set cell renderer. Nah, ini penting, ya. Set cell renderer, new image list cell renderer. Nah, image list cell renderer ini nanti kita buat sendiri, ya. Ini bukan dari, langsung dari javanya. Kita buat sendiri sebagai java subclass, ya. Image list cell renderer, ya. Lalu, list-nya masukkan ke, biasa ke scroll, ya. Scroll pen, masukkan. Scroll set preferred, biasa, ya. Prefer. 350x300. In-nya sama. Pack set visible true, set location relative to null, ya. Dan ini jframe exit on close. Nah, lalu seperti apa image list cell renderer ini? Ini untuk pengaturan, ya. Ini perlu, ya. Untuk pengaturan agar ditampilkan si objeknya dengan benar, ya. Si objek tadi, Jpanel-nya, ya. Nah, ini kita bikin seperti ini. Jadi, di dalam ini bikin subclass, ya. Di dalam kelas MVC Extended-nya bikin subclass, ya. Class image list cell renderer. Nah, ini mengimplementasikan, ya, suatu interface, ya. Interface. Nah, ini kalian kan sudah belajar, ya, tentang interface, ya. Di bagian objek oriented, oriented. Ini interfacenya ada list cell renderer. Nah, ini punya satu metode yang harus kalian implementasikan, yaitu get list cell renderer komponen. Ya, jadi bagaimana si komponen ini mau ditampilkan, ya. Ini sudah ditentukan si parameternya, yaitu si jlist-nya, objek value-nya. Objek value-nya itu si objeknya, nanti si jpanel-nya itu, ya. Ini cell index-nya. Nah, jadi tiap index nanti bisa belang-belang sebetulnya dilihat di sini, misalnya si background-nya, ya. Tapi nanti kita bikin sama saja. Ini selected atau nggak selected, ya. Ini fokus atau tidak fokus. Nah, ini kita buat sederhana saja, ya. Jadi kita convert dulu si value ini, ya, ke kelas, si value ini, ya, dari kelas objek ke kelas komponen. Kita convert, ya. Nah, lalu foreground-nya kita tentukan, ya, putih. Kalian bisa saja, misalnya merah, ya, gitu, ya. Kita putih. Nah, ini dislike atau nggak. Kalau dislike, ya, maka, nah ini sebetulnya if-else, ya. Kalian bisa bilang, jika di-selected, ya, maka, ya, si, apa, si warnanya orange. Else, warnanya white. Gitu, loh, ya. Ini cara lain dari 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 if-else, ya. Cara lain dari if-else. Kalau kalian masih agak bingung, sorry, ini, ya, saya belum sempat ngerangin bisa dengan cara gini. Ya, mungkin di waktu lain saya akan tambahkan video singkat, ya. Jadi, ini maksudnya, ya, jika di-selected, ya, si objeknya, ya, maka set background ini ke color orange, gitu, ya. Jika false, ini nilainya false, tidak di-selected, maka set background-nya ini putih, gitu, loh. Ya, seperti itu. Nanti return ini komponen, ya, si komponennya. Jadi, ini hanya menentukan background dan foreground-nya, ya. Kalian sebetulnya bisa berdasarkan cell index, ya. Kan ini ada tiga, nih, kita, ya, komponennya. Tapi, ini kita nggak gunakan. Ya, semuanya kita samakan. Lalu, di sini ada main method, ya, mengintensiasi MVC extended. Nah, ini tadi sudah kita lihat hasilnya seperti apa, ya. Ketika di-clickkan tadi di video, ya, warnanya makanya orange, ya, kan. Kalau nggak di-click warnanya putih, ya. Seperti itu background-nya, ya. Oke, para penjuang coding sekalian, itu, ya, contoh bagaimana konsep MVC diterapkan, ya, dalam programming dengan graphic user interface di dalam Java, ya. Dan sebetulnya ini umum nanti kalau web-based juga sama, ya. Nanti ke depannya kita akan belajar bagaimana membangun suatu aplikasi web-based dengan Java, ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan saat ini semoga bermanfaat untuk kalian, ya. Jika ingin download source code-nya biasa di-download dari http jagocoding.web.id, ya. Rajin-rajinlah kalian belajar coding agar menjadi jagoan coding di dalam Java, ya. jangan lupa ajak teman kalian untuk subscribe di channel Jagocoding. Bye-bye. saya Para Terima kasih.